Intro Oke pada video kali ini saya akan membahas pola atau deret daripada geometri ya Kalau geometri itu polanya selalu berkali ataupun berbagi Sedangkan pola deret aritmetika selalu bertambah atau berkurang Nah yang kita bahas kali ini adalah geometri Berarti dia suku selanjutnya selalu berkali atau berbagi Nah ya kita langsung aja kita bahas ke soal nomor 1 yuk Sebuah pola bilangan urutannya sebagai berikut Yang A 2 4 8 16 dan seterusnya Yang B 5 min 10 20 min 40 dan seterusnya Tentukan suku ke N dari setiap pola tersebut Sorry tentukan suku ke 10 ya Kita disuruh nyari suku ke 10 Suku ke 1 nya, suku ke 2 nya, suku ke 3 nya, suku ke 4 nya Kita disuruh nyari suku ke 10 nya angka berapa Ini juga sama, baru sampai suku ke 4 Kita disuruh nyari suku ke 10 nya berapa Oke langsung aja kita bahas yang A Yang A, suku pertamanya A nya A nya berarti berapa? Suku pertamanya adalah 2 R nya rasio, rasio itu adalah loncatannya berkali berapa Kalau pengen tahu caranya, cari cepatnya gini aja U 2 dibagi U 1 Suku ke 2 nya 4 Suku ke 1 nya 2 4 dibagi 2, 2 Oke Suku pertamanya 2, loncatannya selalu berkali 2 2 dikali 2 4, dikali 2 8, kali 2 16 gitu kan ya Disuruh nyari suku ke 10 Tentukan suku ke 10 Kalau curuh nyari suku ke 10 Ingat dulu rumus UN nya UN itu apa rumusnya? ARN-1 Ingat ya rumusnya ini ARN-1 N itu yang ditanyain Yang ditanyain suku ke 10 Berarti U 10 Sama dengan AR 10 dikurang 1 10 dikurang 1 10 kurang 1, 9 A nya 2 Gitu ya R nya 2 R nya 2 Gitu Pangkatin 9 Jangan dikali dulu Tapi dipangkatin dulu 2 2 pangkat 9 berapa dihitung? 2 kali 2, kali 2 sampai 9 kali 2 pangkat 9 saya udah hitung 5, 1, 2 Nah gitu 2 kali 2, kali 2 sampai 9 kali ya Baru kita kali sama 2 2 kali 2, 4 2 kali 1, 2 2 kali 5, 10 Berarti suku ke 10 nya adalah 1024 Lanjut ke soal yang B Berarti yang B itu Suku pertamanya A nya 5 Rasionya Suku kedua dibagi suku ke 1 Suku keduanya min 10 Dibagi suku ke 1 nya 5 Min 10 bagi 5, min 2 Berarti suku pertamanya 5 Leloncatannya berkali 2 Berkali min 5 dikali min 2, min 10 Min 10 dikali min 2, 20 20 kali min 2, min 40 Gitu ya Karena suruhnya disuku ke 10 Berarti U 10 Sama dengan AR Pangkatnya berkurang 1 Yang tadinya 10 berkurang 1 jadi 9 Tinggal kita masukin A nya, A nya 5 A nya 5 R nya min 2 ya Min 2 pangkat 9 5 nya tetap 2 pangkat 9 aja berapa? 2 pangkat 9 aja tadi 5, 1, 2 ya 2 pangkat 9 itu 5, 1, 2 Intinya gini ya Kalau dia min, pangkatnya ganjil Maka dia min Kalau dia min, pangkatnya ganjil Hasilnya tetap min Kalau dia min, pangkatnya genap Ntar jadinya positif Gak ada min nya Gitu ya Tinggal kita kali sama 5 5 kali 2, 10 Naik 1 5 kali 1, 5 Tambah 1, 6 ya 5 kali 5, 25 Pasih min Ah gitu Minus 2, 5, 60 Ngerti ya? Oke Kita lanjut ke soal nomor 2 Soal nomor 2 nih Tadi saya agak salah Bikin soal jadi setif X Soal nomor 2 Tentukan suku ke 8 Oke Berarti yang A dulu nih ya Yang A A nya berapa? A nya itu yang depan Yang depannya 2 Rasionya Loncatnya berapa? Tinggal dibagi 6 dibagi 6 dibagi 2 6 dibagi 2 6 dibagi 2 3 Gitu Suku pertamanya 2 Loncatnya selalu berkali 3 Dikali 3 jadi 6 Kali 3 18 Nah dan seterusnya Suruh nyari suku ke 8 Berarti U8 Berarti A R pangkat 7 Karena berkurang 1 8 dikurang 1 jadi 7 A nya 2 R nya 3 Dipangkatin 7 Dihitung tuh 2 nya tetap 3 pangkat 7 Kita hitung berapa 3 pangkat 7 Yaudah tinggal kita hitung ya 3 pangkat 7 3 nya dikali sebanyak 7 kali 3 x 3 x 3 x 3 Tadi saya udah ngitung 2 1 Berapa saya? Tadi saya lupa 3 pangkat 7 Udah ketemu tadi 2 1 8 7 Saya hitung 2 1 8 7 Yaudah tinggal dikali 2 2 x 7 14 Naik 1 2 x 8 16 tambah 1 17 Naik 1 2 x 1 2 tambah 1 3 2 x 2 4 Nah jadi Suku ke 8 nya adalah 4374 Ini kan baru Suku ke 3 Suku ke 4 Suku ke 5 Suku ke 5 Suku ke 8 Suku ke 8 nya nanti 4 3 7 4 Soal terakhir nih Yang B ya Berarti suku pertamanya Yang B Suku pertamanya adalah 1 Rasionya Berarti suku ke 2 Dibagi suku ke 1 Suku ke 2 nya Min 3 Suku ke 1 nya 1 Min 3 dibagi 1 Min 3 Nah berarti dia loncatnya Selalu dikali min 3 1 dikali min 3 Min 3 Min 3 kali min 3 9 Nah gitu ya Karena ditanyain suku ke 8 Berarti U8 U8 sama dengan AR Pangkatnya berkurang 1 Yang tadinya 8 Berkurang 1 jadi 7 Kalau 9 Berkurang 1 jadi 8 A nya 1 R nya R nya Min 3 Jadi dipangkatin 7 Karena dikali 1 Berarti tertetap hasilnya 1 Oke 3 pangkat 7 Tadi berapa 3 pangkat 7 21 87 21 87 Karena pangkatnya ganjil Maka hasilnya tetap min Gitu Kalau pangkatnya genap Hasilnya jadi positif Udah 1 dikali Min 21 87 Tetap Min 21 87 87 Oke selesai Gampang banget Sampai jumpa 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 Sampai jumpa